Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah SWT pertemukan kita Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat oleh Allah SWT sebagai tambahan kebaikan kepada kita Yang kita akan mendapatkan balasannya Di akhirat pada hari Yang tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak Yawmala yampa'umalun walabanun Illa man atallaha biqal bin salim Pada hari yang tidak bermanfaat lagi anak-anak dan harta Kecuali orang yang menemui Allah dengan hati yang bersih Para pemirsa salam TV yang berbahagia Dan para penonton Ibu bapak dan ibu Ikhwan dan akhwan Dan seluruh para Pemirsa yang setia mengikuti dan terus Memantengi acara Kajian kitab Al-Qidah al-Wasati ya Yang disiarkan secara langsung dari salam TV ya Yang langsung di Kita lakukan setiap pertemuannya Setiap pekan insyaAllah Pada pekan yang lalu Atau pada pertemuan yang lalu Sudah kita sampaikan bahwa Allah SWT Memiliki yang namanya Mencintai yang namanya Orang-orang yang berbuat adil Kalau kita lihat firman Allah SWT Sebelum ini ya Sebelum pembahasan ini Kita sudah sampaikan Yaitu Firman Allah SWT Yang terdapat dalam surah Al-Hujarat Ayat yang ke-9 Berbuat adillah kalian Semuanya Allah Mencintai orang-orang yang berbuat adil Nah gitu kan Nah Pada pertemuan yang lalu itu Sudah kita sampaikan Ini merujakan saja sesungguhnya Bahwa Keadilannya Itu tidak sama dengan Namanya persamaan Agama Islam adalah agama keadilan Bukan agama taswiyah persamaan Tidak Karena memang konsep taswiyah Ataupun musawah itu Konsep taswiyah atau musawah Penyamarataan itu Akan berdampak buruk Ya Akan berdampak buruk Apa dampak buruknya? Bahwa Mereka mengatakan Yang penting sama gitu Tidak melihat situasi dan kondisi Sesuatu itu Yang penting sama Jadi Kalau kita katakanlah Kita mempunyai apa ya Mempunyai anak gitu ya Ada lima anak kita Yang tentu dari sisi usia Dan dari sisi sekolahnya juga berbeda-beda Kalau menurut pandangan konsep Persamaan itu semuanya Uangnya harus sama semua itu Kalau satu anak dikasih 100 ribu Yang anak SD, anak SMP, anak kuliah Dan anak yang TK juga sama-sama 100 ribu gitu Itu konsep apa namanya ini Musawah persamaan Ya Sementara keadilan tidak demikian Melihat kebutuhan masing-masing Itulah keadilannya itu Orang yang anak kuliah bentuk Kebutuhannya akan beda Anak SMP kebutuhannya akan beda Sehingga uangnya pun tentu beda-beda Tergantung kebutuhan mereka masing-masing Kan gitu Itu keadilan itu Nah Termasuk laki-laki dan wanita Bedakan dalam pandangan syarihan Laki-laki itu pemimpin Dalam surah Nisa Ayat yang ke-34 Laki-laki itu pemimpin Karena laki-laki lah Yang Allah lebihkan di atas sebagian yang lain Laki-laki itu cocok pemimpin Dengan karakteristiknya Dengan bentuk tubuhnya yang kekar Dengan wajahnya yang mungkin sedikit Sangar dan seterusnya Dan seterusnya Sementara wanita dengan kemanjaannya Dengan kemah lembutannya Dengan Apa namanya nih Dengan lemah lembutnya Kemanjaannya Dan lain sebagainya Memang cocok dia untuk dipimpin gitu loh Masa lebih sangar Lebih sangar Pemimpin Yang dipimpin dari yang memimpin Kan gak-anggak ini gitu Maksud saya Lebih tegas gitu loh Yang dipimpin dari yang memimpin Kan gak-anggak aja itu Yang layak memang begitu Allah lebihkan sebagian yang lain Begitu juga dengan Yang Apa nam sebab yang kedua Kenapa laki-laki itu jadi mimpin Karena laki-laki yang memberikan nafkah kepada Wanita Maka Kita katakan disini Ikhwati fillah A'azani Allah ta'ala Wa'iyakum jamian Sebenarnya ini pembahasan kita yang lalu Tapi ini kita meroja'ah Supaya lebih Duduk dan nyambung Dengan pembahasan yang berikutnya ini Bahwa memang Islam bukan agama Yang menjunjung Konsep Persamaan Tidak Tapi yang dijunjung Konsep keadilan Dan belum tentu yang namanya musawah itu keadilan Justru enggak Gitu Kalau sudah dia Adil Pasti dia musawah Gitulah kira-kira Tapi kalau musawah belum tentu adil Maka Kita katakan bahwa Keadilan itu Sebagai mana ditutup oleh Asya Waktu itu pertemuan kita itu Al-jamu bin al-mutasawiyah ini Yaitu Mengumpulkan diantara dua yang sama Wa tafriqu bin al-mutasawiyah ini Yaitu Dan memisahkan diantara dua yang berbeda Itu yang tepat kan Kecuali Yang mereka inginkan Dari kata musawah Yaitu persamaan Itu adalah keadilan Maka dia benar Dari sisi makna Tapi keliru dalam pengucapannya Enggak Enggak Masih belum tepat dia Belum tepat dari sisi Lapasnya Karena gak boleh dipakai musawah itu Gitu kira-kira Makanya intinya Intinya disini Ikhwan dan akhwan Para pemirsa Salam tiping berbahagia Bapak dan Ibu Dalam Al-Quran sendiri pun Tidak datang yang namanya Kata-kata taswiyah Atau musawah Pernyama Penyamarataan Yang ada kata-kata adil Dalam Al-Quran Kita lihat dalam surah Al-Nahl 90 Sembunya Allah memerintahkan kepada kalian Untuk berbuat adil Sembunya Allah memerintahkan Untuk melakukan keadilan Wa idah hakamtum Bainan nasi Antahkumu bil-adil Ya abu Bila kalian menghukum Di antara manusia Maka hukumlah Dengan keadilan Oleh karena itu Kita lanjutkan Selengkapnya ini Pembahasan kita Pada pertemuan kita Kali ini Ikhwan tipillah A'azani Allah ta'ala Wa iyakum jamian Wa lihada Oleh karena itu Kana Aksharu maja'a Pil-Quran Oleh karena itu Ya Wa lihada Oleh karena itu Kana aksharu maja'a Pil-Quran Nafiyal musawah Oleh karena itu Yang banyak Di dalam Al-Quran Adalah Tentang penapian musawah Yaitu Penidaan Yang namanya Persamaan Wa lihada Oleh karena itu Kana aksharu maja'a Adalah Yang lebih banyak Datang dalam Al-Quran Adalah Nafiyal musawah Yaitu penapian Penyamarataan Justru yang ada Bukan didukung malahan Bukan didukung malahan Dinapikan gitu loh Kita lihat Dalam firman Allah Dalam surah Az-Zumar Ayat yang ke-9 Allahumma azzawajal Berfirman Qul hal yastawil ladina Ya'alamuna Walladina la ya'alamun Katakan ya Rasulullah Katakan ya Muhammad Apakah sama orang Yang mengetahui Dengan orang yang tidak mengetahui Lihat Kata-kata yastawi Ya Apakah sama Jadi disini Ini penapian sebenarnya Ya gak samalah Antara orang yang tahu Dengan yang gak tahu Gakkan sama Apakah sama Jadi Istilah orang ini Apa ya Istifam ingkari Gak perlu dijawab Ya udah gak samalah itu Qul hal yastawil ladina Ya'alamuna Walladina la ya'amun Apakah sama Orang yang mengetahui Dengan orang yang tidak mengetahui Gakkan sama Az-Zumar Lihat Kata-kata Yastawi Ya Jadi ini Ini bentuk penapiannya Justru Karena gak akan sama Orang yang mengetahui Dengan orang yang tidak mengetahui Dalam surat Zumar itu Ayat 9 Kemudian berikutnya Hal yastawil a'amah wal basiru Am tastawil lulumadu wal nur Am Hal yastawil a'amah wal basiru Am tastawil lulumadu wal nur Apakah sama Ya Apakah sama Orang a'amah Orang yang buta Dengan orang yang bisa melihat Apakah sama Antara kedaliman Yaitu cahaya dengan Apakah kegelapan dengan cahaya Gakkan sama Nah begitu Jadi Penapian-penapian lagi disini Ya gak akan sama Orang yang bisa melihat Dengan orang yang Buta Dengan Apakah sama Antara kegelapan dengan Cahaya Gakkan sama Dalam surat Allah Ayat yang ke-16 La yastawil minkum Man anfaqam Min qabril fatahi wa qatal Tidak akan sama Di antara kalian Orang yang mengimpakkan Hartanya di jalan Allah Sebelum penaklukan Kota Mekah Dan sebelum perang Nah gitu kan Artinya bahwa Orang-orang yang Memberikan Hartanya Sebelum terjadi Fatul Mekah Itu akan lebih besar Pahalanya Ketimbang orang yang sudah Memberikan impaknya Ketika sudah terjadi Fatul Mekah Mereka itu lebih besar Kedudukannya Dari orang-orang yang Mengimpakkan Hartanya Ya setelah Setelah penaklukan Kota Mekah Dan setelah peperangan Artinya bahwa Orang-orang yang Memberikan hartanya Ya Di masa-masa sulit Waktu itu Sebelum penaklukan Kota Mekah Tentu Tentu akan memiliki Apa namanya ini Pahala yang besar Ini kan berarti Tidak Dinapekannya Konsep persamaan Di sini Kalau kita Kita melihat Konsep persamaan Ya sama-sama impak kok Mestinya sama dong Pahalanya Ternyata enggak Kenapa? Karena memang Sebelum penaklukan Kota Mekah ini Apa kebutuhan Kota Mekah ini Sangat banyak Tapi kalau setelah Petuh Mekah Penaklukan Kota Mekah kan Sudah banyak Apa namanya Kau muslimin Sudah banyak Berbondong-bondong Lagian juga Usia Nabi SAW Sudah mulai berakhir Waktu itu Jadi intinya bahwa Tidak ada persamaan Tidak ada persamaan Ya Apa namanya Orang yang memberikan Nafkah Atau membelanjakan Harta yang di jalan Allah Sebelum penaklukan Kota Mekah Tentu bagi mereka Orang-orang Tentu bagi mereka Yang menafkahkan Hartanya Membelanjakan Hartanya Sebelum Petuh Mekah itu Memiliki Derajat dan Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Dari Mereka-mereka Yang mengimpakkan Hartanya Setelah terjadinya Petuh Mekah Dalam surah Al-Hadid Ayat yang ke-10 Tidak akan sama Orang-orang yang Duduk-duduk Dari kalangan Orang-orang Mekminin Yang tidak memiliki Yang tidak memiliki Gangguan Yang tidak memiliki Halangan Dan orang-orang Berjian di jalan Allah Tidak akan sama Surah Al-Nisa Ayat 19 Masa sama Orang duduk-duduk Dari kaum-minin Mereka duduk-duduk Bukan juga Karena ada halangan Tidak ada halangan Malah saja berperang Gitu kira-kira Tidak akan sama Mereka ini Dengan orang berjian Di jalan Allah Yang tidak akan sama Ya tidak akan sama Maka Apa namanya Ini Penapiannya disitu Tidak akan sama Layas Justru dalam Al-Quran Yang ada Konteksnya itu Lapasnya Lapas layas Tidak ada Tidak ada persamaan Tidak ada persamaan Gitu kira-kira Makanya di awal Kita sampaikan ya Bahwa Islam ini adalah Agama yang menjunjung Keadilan Bukan Menjunjung persamaan Justru persamaan dinapikan Ya Agama keadilan Karena keadilan itu adalah Apa ya Menenteramkan Karena dia mengumpulkan Di antara dua yang bersama Dan memisahkan Antara dua yang berpisah Dan tidak datang Satu huruf pun Dalam Al-Quran Yang memerintahkan Untuk musawah Untuk punya merataan Abadan selama-lamanya Hanya saja Al-Quran Memerintahkan dengan Keadilan Yang ada keadilan Jadi bukan Apa namanya ini Bukan Persamaan Karena memang beda ya Persamaan dengan keadilan Itu tadi kita contohkan Bapaknya Seorang Apa ya Anak ya Orang itu yang memiliki anak Ya kalau namanya konsep Konsep apa namanya ini Konsep persamaan Ya semua akan diperlakukan sama Padahal tidak Ada keadilan Melihat Situasi dan kondisi semua Dengan secara baik Dan bijak Sehingga Dalam memberikan Apa namanya ini Satu hal Ya Ini akan berbeda Tapi tentu ini akan Lebih baik Dan ini tentu terbaik Bagi mereka Jadi anak yang kecil Ya Diberikan Kebutuhannya kecil Ya wajar Karena kebutuhannya Belum banyak gitu Tentara anak yang sudah besar Mungkin Pakaiannya juga Mahal-mahal gitu kan Nggak sama dong Harga pakaian anak kecil Dengan pakaian yang sudah besar kan Dari sisi ukuran juga beda Dari sisi bentuk Dari sebagian macamnya kan Tentu beda Maka disitu yang penting Adalah keadilan Bukan persamaan Jadi Kata Asyik Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Tidak datang satu huruf pun Dalam Al-Quran Yang memerintahkan untuk Musawah Persama Punya marataan Al-Quran memerintahkan dengan keadilan Dan kalimat adil itu Kalian dapati kalimat adil itu Berterima Di hadapan Jiwa-jiwa manusia Jadi Di hadapan jiwa-jiwa manusia juga Kalimat adil ini Kalimat yang dicintai Bukan kalimat yang Orang benci Mendengarnya Enggak justru orang Suka kan Oh ini Maka pemimpin yang adil Bukan ada pemimpin yang Menyamaratakan Enggak pemimpin yang adil Bos yang adil Gitu kira-kira Rob yang adil Dan seterusnya Dan seterusnya Wa ahbab tu'anunabbiha Ala hadha Oleh karena itu Kata Asyik Muhammad Assalamualaikum Rahimahullah Aku suka untuk Memberi peringatan Ala hadha Berasalkan ini Kata Asyik Beliau suka Untuk memberikan Semacam peringatan Berdasarkan pembahasan ini Apa itu Agar tidak ada Dalam pembicaraan kita itu Sesuatu yang Tidak Im'ah Sesuatu yang Tidak istiqamah Sesuatu yang Tidak istiqamah Sesuatu yang Asal Kenapa Karena sebagai manusia Mengambil Perkataan itu Serampangan Artinya Asyik Menyatakan Menyatakan disini Agar Pembicaraan kita itu Betul-betul Tidak usah ada Main-mainnya Tidak usah ada Banyak Banyak kali Sendau gurunya Tidak Im'ah itu Artinya sesuatu yang Tidak istiqamah Sesuatu yang Bunglon Yang tidak ada Keistikamahannya Tidak ada konsistensinya Kenapa? Karena sebagai manusia itu Kadang mengambil Perkataan yang Awah ini Yang hanya mengambil Perkataan serampangan Mungkin kita tadi Main-main yang Mengucapkannya Tapi dia sudah Mengambil perkataan itu Sudah menetapkan itu Kan itu bahaya Dia tidak memikirkan Tentang konsekuensinya Dan kemana diletakkannya Dan apa maksudnya Maka disini kan Kalau kita lihat Di negeri kita ini Sering terjadi Miskomunikasi kan Di antara kita Kenapa? Karena orang-orang Kadang-kadang Bicaranya juga Mungkin semarangan Sehingga orang lain Yang melihatnya Itu yang dihukuminya Ini tidak boleh Jadi asyik ingin Menyingiakan kita semua Agar kita benar-benar Berhati-hati Dalam pembicaraan kita Sehingga Kalau ada pun orang Yang mendengar perkataan kita Yang tidak menimbulkan masalah Karena sebagian orang Kadang-kadang mengambil perkataan Ini tidak ada tabayun Tidak ada Cross check dulu Penting Dia bilang begini Disampaikan Padahal mungkin Maksudnya beda kan Demikian Kita rehat sejenak Nanti kita lanjutkan Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat berkabung Ikhwati fillah A'azzaniallahu ta'ala Wa'iyyakum jami'an Jadi Asyik ingin mengingatkan kita Kemikian saya pribadi Dan seluruh para pemirsa Salam TV Rahimaniallahu ta'ala Wa'iyyakum jami'an Ayo Sama-sama kita Untuk benar-benar Berhati-hati Kita dalam pembicaraan kita Jangan ada Im'ah itu artinya Seperti bunglon ya Yang dia berubah dengan Apa namanya ini Dengan kondisi Dan keadaan tertentu Enggak Mengikuti suasana Dia harus punya pendirian Dia harus punya Konsistensi Dalam pembicaraannya Karena sebagai manusia Kadang-kadang Mengambil pembicaraan itu Serampangan aja gitu Mengutip sana comot Sana comot sini gitu kan Tanpa juga dia Kadang-kadang Apa namanya Meng-crosscheck ya Bertabayun Terhadap pembicaraan itu Enggak Dia tidak memikirkan konsekuensinya Dan Tidak memikirkan maksud Dan tujuannya apa Sehingga nanti bisa Begini dan bergono Dia gak Gak peduli itu Nah ini Ini kadang-kadang Sebagai manusia kan begitu Makanya Di negeri teknis Sering kita dengar Ada fitnah Ada ini Padahal mungkin gak itu maksudnya kan Nah Tapi karena asal orang saja Asal orang comot Apalagi sekarang ini Di dunia maya ini kan Potong video Potong video lalu sebarkan Sehingga Kesannya Video yang sengkat ini Ya Kesannya Akhirnya Menimbulkan fitnah gitu Padahal Kalau video itu Utuh dilihat Gak ada Gak ada Ya Mungkin Cok Ustadz itu Memberikan contohnya Lalu dianggap Itu adalah betul Padahal kan Sebagai contoh aja Contoh Nah kan gitu Ada pemimpin yang tidak adil Lalu ada masyarakat yang Apa namanya ini Merasa rusuh Mendoakan pemimpinnya Kejelekan Karena dia tidak adil Ini kan contoh aja Dibilangnya gitu Bukan berarti ini Pemimpin yang ada hari ini Tidak adil Gak begitu kan Tapi orang kadang-kadang Mencomot sana Comot sini gitu ya Akhirnya orang Menjadi Menimbulkan masalah Dan pitnah Orang serampangan saja Dan kita pun berusaha juga Untuk benar-benar Berbicara dengan baik Itu Jadi semua Semua apa Semua Elemen Semua stakeholder Ya begitu kira-kira Harus juga menahan diri Dan benar-benar Apa namanya ini Menanggapi Segala sesuatu itu Secara baik Jadi bukan Bukan dengan Negatif thinking Bukan juga langsung Mengatakan ini dan itu Jadi Hubungan pembicaraan Syekh ini dengan Bahasan kita sebelumnya Ini apa Hubungannya adalah Bahwa memang Kita ini Jangan serampangan Jangan serampangan Dalam Mengutip satu perkataan Ataupun apa orang Statement orang Tanpa kita cross-check dulu Karena itu tadi Kalau kita lihat Umpamanya Konsep tentang Islam Itu justru Konsepnya keadilan Ya mungkin bahas Maksudnya Bukan begini Tapi karena Kita saja yang memaknainya Begitu gitu Akhirnya terjadi masalah Dan lain-lain sebagainya Jadi Keadilan itu Jangan selalu dimana Jangan dimanai Musawah sama Tidak Ya Islam adalah agama keadilan Bukan agama persamaan Ingat itu Jadi Karena keadilan itu Sesungguhnya yang menenteramkan Sesungguhnya yang mengamankan Sesungguhnya itulah yang Yang terbaik Di dalam ayat ini Ya ada nama Dan sifat-sifat Ya yang sudah Terdahulu Ya sebelumnya Artinya Kalau kita lihat Di dalam ayat yang mulia ini Dalam surah Al-Hujarat ini Berarti kan ada nama Di sini Nama Allah Yaitu Allah sendiri Inna Allah Kan gitu Kemudian sifatnya apa Sifat Al-Mahabbah Ya Sifatul Mahabbah Kemudian juga Sifatul Adil Ya di sini dia Ada tiga sifat Ya ada dua sifat Maksud saya Tiga bahkan Jadi ada sifatul Inna Allah Berarti kan nama Allah nama Nama dari nama-nama Allah Sifatnya apa Uluhiyah Kemudian Ini sifatul Mahabbah Kemudian Al-Muksidin Ya Allah SWT Mencerita yang namanya Orang-orang Muksidin Orang-orang yang berbuat Berbuat adil Jadi di sini ada Ada nama Yaitu ada Allah Namanya Ada sifatnya itu Uluhiyah Dan ada Sifatul Mahabbah Ikhwati fillah Azani Allah ta'ala Wa iyakum jami'an Kita lanjutkan Ikhwati fillah Azani Allah ta'ala Wa iyakum jami'an Al-Ayatul Thalithah Ayat yang ketiga Jadi Ceritanya ini Ayat yang keluar Ayat yang pertama Ayat ketiga ini Ceritanya adalah Kita akan Apa namanya ini Menyampaikan Terkait dengan Sifat Mahabbah Waktu itu kan Sifat Mahabbah Ya Yang pertama ayatnya itu Wa ahsinu Innallaha yuhibbul Muhsinin Ya Ayat yang kedua Ya Kita sudah Jelaskan pada pertemuan sebelumnya Yaitu Wa aksitu Berbuat adillah kalian Semuanya Allah Mencintai orang-orang Yang Berbuat adil Jadi Ada kata-kata Yuhibbu kan Kalau di sini tadi Wa ahsinu Innallaha yuhibbul Muhsinin Kalau di ayat keduanya Innallaha yuhibbul Muqsidin Ayat yang ketiga Haa Ini kita Ayat ketiga Innallaha yuhibbul Muttaqin Jadi ada dia Ada muhsinin Ada muqsidin Ada Muttaqin Ini kita lihat Ayat yang ketiga Ini sebenarnya Menjelaskan Tentang sifat Mahabbah Ya Sifat Mahabbah Bagi Allah Ya Sifat Mahabbah Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ada Innallaha yuhibbul Muhsinin Innallaha yuhibbul Muqsidin Ini ayat yang ketiga Akan kita baca Dalam surah Tawbah Ayat yang ketujuh Innallaha yuhibbul Muttaqin Semuanya Allah Mencidikan orang-orang Yang bertakwa Ikhwati billah A'azani Allah Wa iyaakum Jamian Al-ayat Itu salis Ayat yang ketiga Kauluh Firman Allah Azza wa Jalla Famastaqamulakum Fastaqimulahum Innallaha yuhibbul Muttaqin Selama mereka ini Istakamu Jujur Kepada kalian Fastaqimulahum Jujurlah kalian Kepada mereka Innallaha yuhibbul Muttaqin Sembunya orang-orang Sesungguhnya Allah Mencintai orang-orang Yang bertakwa Ya Jadi Di sini kita lihat Ikhwati billah A'azani Allah Wa iyaakum Jamian Sebagai mana Selengkapnya akan Disyarahkan oleh Asyih Muhammad ibn Salih Al-Faybin Rahimahullah Rahmatan Wasiyatan Ma di sini disebut dengan Masyartiyah Masyarat Masyartiyah namanya Ini tentu dalam bahasa Arab Masyartiyah Jadi Mani banyak-banyak Ada 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 Kemudian juga ada Memasdariyah Dan sebagainya Ini Masyartiyah namanya Dan Pi'il syaratnya Istakamu Pi'il syarat itu Istakamu Wajabuhu Jawab syarat Kalau ada syarat Pasti ada jawabnya Wajawabuhu Dan jawabnya Maka Jujurlah kalian Jadi Selama mereka Melakukan Kejujuran Kalian pun harus jujur Jadi dibalas Sesuai dengan Perlakuan mereka Sesuai dengan Sikap mereka Sikap mereka Selama mereka Jujur kepada kalian Jujur kepada kalian Orang-orang yang berjanji Yang telah kalian berjanji Dengan mereka Di Masjidil haram Dengan Bahwa kaum muslim Ini kan sering Melakukan perjanjian Dengan orang-orang Yahud Dengan orang-orang Kufar Ada perjanjian Seperti itu Maka Kalau kita sudah Berjanji Maka kewajiban kita Adalah memenuhi Janji tersebut Memenuhi poin-poin Yang ada dalam Perjanjian tersebut Jangan kita langgar Itu intinya Apa perjanjiannya Tidak boleh Kedua belah pihak Begini Begono Mbak 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 Maka Kedua belah pihak Atau semua pihak Yang terlibat Dalam perjanjian itu Terikat Dengan perjanjian itu Maka Selama mereka ini Jujur dalam Perjanjian itu Artinya Tidak melanggar perjanjian Kita pun jujur Kepada mereka Kita pun juga harus Melakukan demikian Bahkan Islam Lebih lagi Menjaga yang namanya Kejujuran Wahadir jumlah syartiyah Kaktadi bimantukihah Ini jumlah syartiyah ini Menghendaki Bimantukihah Dengan 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 Lafaznya sendiri Artinya Jumlah syartiyah Ini jumlah syartiyahnya Itu menghendaki Sebagaimana yang Dilapaskannya Artinya Menghendaki Dilapaskannya bagaimana Ini dia Bahwa Mereka Apabila mereka Jujur Istiqamah mereka Dengan kejujuran mereka Wajiblah kepada kita Untuk juga Jujur kepada mereka Jadi Al-Jazau Menjinsil amal Balasan itu Sebenarnya Amalannya Kalau dia Jujur Kita pun Jujur Dan kita Memenuhi Dengan janji-janji Mereka Dan ada juga Menunjukkan Mafumnya Kita lihat Mafum Pemahaman Daripada Ayat itu Bahwa Apabila mereka Tidak jujur Kita pun tidak Jujur Jadi sesuai Kalau mereka Jujur Kita lebih Jujurnya Kalau mereka Berbuat Kedoliman Atau Melanggar Perjanjian Yang sudah Dibuat Maka Kita pun Juga akan Melakukan Hal yang Sama Gitu Kira-kira Maka disini Asyik akan Menjelaskan Selengkapnya Jadi yang Mau dikijar ini Sebenarnya adalah Kata-kata Semuanya Allah Mencintai Orang-orang Bertakut Jadi Sipatul Mahabbah Bagi Allah Ini juga Rentetannya Kepada Mereka yang Menuhi janji Kalau orang yang Menuhi janji Dia termasuk Orang mutakin Kalau orang mutakin Dicintai oleh Allah Gitu larinya Jadi Kita katakan Orang yang Berjanji Orang yang Memenuhi janjinya Maka dia termasuk Orang mutakin Orang mutakin Itu adalah Orang-orang yang Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Dan orang-orang Yang terikat Perjanjian itu Terbagi tiga Jadi Asyih Ibu Nusul Memberikan Keterangkan Selengkapnya Bahwa Orang yang Berjanji itu Ya Terikat dengan Perjanjian itu Ada tiga Kelompok Ada tiga kelompok Bismun yang pertama Kelompok pertama Istiqamu ala ahdihim Wa aminnahum Yaitu Satu kelompok Yang mereka istiqamah Yang mereka Konsekuen Ya terhadap Janji mereka Wa aminnahum Dan kita pun Merasa aman Dengan mereka Artinya Wa aminnahum Kita mempercaya Mereka Kita percaya Dan aman Dengan mereka Ya Satu kelompok Istiqamu ala ahdihim Mereka Jujur ya Konsekuen Dengan janji mereka Wa aminnahum Dan kita pun Merasa aman Dengan mereka Faya jibu alayna Anastakima lahum Maka wajib kepada kita juga Untuk Jujur kepada mereka Li qawlihi ta'ala Karna firman Allah Ya selama mereka ini Berbuat jujur kepada kalian Maka kalian pun Jujur kepada mereka Semuanya Allah Mencintai orang-orang Yang bertakwa Kenapa? Karena orang yang jujur itu Orang bertakwa Orang bertakwa akan Dicintai oleh Allah Dan disini Penetapan Sifatul mahabbah Sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Itu bagian pertama Jadi Apa namanya ini Orang yang Terikat perjanjian itu Ada tiga kelompok Kelompok pertama Mereka yang memang Istiqamah dengan janjinya Jujur dengan janjinya Maka kita pun wajib Melakukan hal yang sama Juga kepada mereka Karena Allah suka Dengan orang-orang yang Memenuhi janjinya Satu bagian lagi Satu bagian lagi Satu bagian lagi Mereka ini berkhianat Dan mereka pun Yaitu apa Menghancurkan Ataupun Melanggar perjanjian Jadi tadi itu Pertama orang-orang Istiqamah oke Yang kedua adalah Mereka yang Mereka yang berkhianat Dan Dan mereka Melanggar perjanjian Maka mereka itu Mereka itu Tidak ada perjanjian Bagi mereka Dan jika mereka Melanggar perjanjian mereka Setelah janji mereka dibuat Dan mereka mencerca Dan mereka mencerca Dalam agama kalian Maka perangilah Pemimpin-pemimpin Kekapiran itu Maka perangilah Pemimpin-pemimpin Kekapiran itu Semuanya tidak ada Tidak ada perjanjian Bagi mereka Kalau perjanjian Sudah dirusak oleh Mereka sendiri Dilanggar oleh mereka sendiri Maka gak ada ampun Kita juga akan Melakukan yang sama Bahkan kita merangi Orang-orang Pemimpin-pemimpin kupar itu Semuanya tidak ada Perjanjian Bagi mereka Karena memang begini Dalam Islam ini Kan kapir itu Terbagi Menjadi empat Pertama disebut dengan Kapir Dimi Kapir yang diberi jaminan Karena mereka Mampir upetida Dan sebagainya Kepada pemerintah Islam Yang kedua Kapir harbi Kapir yang diperangi Yang ketiga Kapir mu'ahad Ini kapir yang terikat Perjanjian damai Dengan kita Yang keempat Itu kapir Yang disebut dengan Kapir mustamin Yang meminta Keamanan Itu lain Yang kita bahas disini Kapir mu'ahad namanya Kapir yang terikat Dengan perjanjian Dengan kita Seperti Kalau kita lihat Sulhul hudabiyah Perjanjian hudabiyah Itu kan Perjanjian hudabiyah Itu kan memang Satu sisi Kalau kita lihat Zuhirnya merugikan Kamusribin Padahal tidak demikian Yang akhirnya kan itu Menjadi sebab Terjadinya Patuh makkah Dan lain sebagainya Jadi intinya bahwa Perjanjian Ketika mereka istiqomah Kita istiqomah juga Tapi ketika mereka Memang Menghancurkan perjanjian itu sendiri Maka tidak ada perjanjian lagi Bagi mereka Ini firman Allah Dalam surah Jika mereka Melanggar perjanjian itu Ya Bimbak di ahli Setelah perjanjian itu ada Dan mereka pun Mencercah pada agama kalian Maka perangilah Pemimpin-pemimpin Kekupuran itu Mereka tidak memiliki Janji Padahal demikian Kita rehat dulu sejenak Nanti kita lanjutkan lagi Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat keluarga Musa Jadi kita katakan tadi bahwa Satu kelompok Mereka jujur Ya dengan perjanjiannya Maka kita pun jujur Ya Apa namanya ini Dengan mereka Ya karena mereka Menjaga Poin-poin perjanjian yang sudah ada Yang kedua Mereka berkhianat Berkhianat dan Melanggar perjanjian Maka sikap kita adalah Memerangi mereka Karena mereka Sudah menghancurkan perjanjian Wa qismun-poin perjanjian yang ketiga Yaitu bagian yang ketiga Mereka menampakkan Kejujuran kepada kita Keistikamahan Kekonsistenan kepada kita Tapi kita Takut dari pengkhianatan mereka Bagaimana? Maksudnya bagaimana? Anahu tujaduqara'in Bahwa ada tanda-tanda Indikasi-indikasi Kita melihat indikasi Bahwa mereka Menghendaki yang namanya Menginginkan namanya Pengkhianatan Betul kita Melihat mereka Secara zohir gitu kan Menampakkan keistikamahan Tapi kita punya bukti Atau punya indikasi yang kuat Mereka sungguhnya ingin Berkhianat terhadap perjanjian Yang sudah dibuat Nah gitu kira-kira Maka bagaimana Menyikapi yang seperti ini Faha'ulai qalallahu pihim Maka Mereka-mereka itu Yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah katakan Tentang mereka Apa yang Allah katakan Tentang mereka-mereka yang Menampakkan ke Kejujurannya Tetapi mereka Sejujurnya ingin berkhianat Kata Allah Dan ada kala kalian takut Ya dari satu kaum Kau takut oleh Muhammad Dari satu kaum Khianatan Ada pengkhianatan Maka Setelahkanlah Kepada mereka Secara jujur Artinya Batalkan Ya serahkan Apa namanya Pambis ilaihim Ala sawak Ya Maka Batalkanlah perjanjian itu Kepada mereka secara jujur Innallaha layuhibbul khairin Semuanya Allah Tidak menyukai Orang-orang yang berkhianat Dalam surah al-anfal Ayat yang ke-58 Ayat Imbis ilaihim Ini campakan Serahkanlah kepada mereka Apa namanya Buanglah kepada mereka Perjanjian mereka Maka katakanlah kepada mereka itu tadi Yang mereka menampakkan Keistikomahan Tetapi sungguhnya Menyembunyikan Yang dalam pengkhianatan Fakul Maka katakan Sekarang Tidak ada perjanjian Di antara kita Di antara kamu Udah selesai Gitu kira-kira Ya Tapi kita Memiliki bukti Memang ya Memiliki bukti Dan kolohin Gitu ya Bahwa mereka ini akan melakukan Pengkhianatan Nah sebelum itu terjadi Kita udah katakan Udah kita batarin aja Perjanjiannya Gitu kira-kira ya Ini Kapir mu'ahad Tentunya nih Kapir-kapir yang memang Terikat perjanjian Dengan kita Kalau ada yang mengatakan Bagaimana Disterahkan Ya Dibuang kepada mereka Perjanjian Sedangkan mereka itu Terikat perjanjian Bagaimana Kok kita serahkan Kenapa Kok kita campakan Kita serahkan kepada mereka Perjanjian Kita Ecehnya kita balikan Gitu kan Perjanjian sama Seolah-olah gak ada Padahal mereka Adalah Yang terikat dengan Perjanjian Dengan kita Nah bagaimana Kita katakan Kita melakukan itu Karena kita takut Pengkhianatan Dan ketakutan kita itu Memang berdasar Bukan juga hanya Kejurikan-kejurikan Semata Enggak Ada kolohinnya Ada bukti-buktinya Bahwa mereka akan Melakukan pengkhianatan Fahulaila Na'manuhum Maka mereka tidak Maka mereka itu Tidak kita Merasa aman Kita tidak merasa aman Dengan mereka Mereka akan menyerang kita Di pagi hari Fahulaila Maka mereka itu Kita buangkan Kita buang kepada mereka Perjanjian itu Sesara jujur Jujurlah kita sampaikan Ini gak ada perjanjian lagi Dan kita tidak Berkhianat kepada mereka Selama Selama perjanjian itu Masih tegak Artinya Selama mereka belum Melakukan apa-apa Walaupun tadi perjanjian Kita matalin Tapi mereka juga Enggak melakukan apa-apa Enggak masalah Karena sesungguhnya Kalau seandainya berkata Orang-orang muslimin Kami takut Dari mereka ini Pengkhianatan Kami akan bersegera Untuk menyerang mereka Kita katakan Hada haram Ini gak boleh Jangan kalian Serang mereka Sehingga Tambudu Sehingga Apa namanya ini Kalian menyerahkan Yang kepada mereka Perjanjian Artinya Sehingga mereka ini Betul-betul memang Membatalkan itu tadi Pada asalnya Kita katakan bahwa Kalau kita ulangi lagi Pembahasan tentang Tapir Mu'ahan ini Orang-orang yang terikat Dengan perjanjian Ini kan Yang mau kita kejar Disini bahwasannya Allah suka dengan Orang-orang yang konsekuen Dengan orang konsisten Dengan janjinya Dengan kejujurannya Kan itu Sehingga Allah mencintai Orang-orang bertakwa Karena orang yang jujur itu Merupakan rombongan Orang-orang bertakwa Orang bertakwa itu Allah cintai Ini si betul mahabbah Bagi Allah Kan begitu Nah Jadi ada tiga tadi Ada satu kelompok yang jujur Oke kita jujur kepada mereka Habis ada satu kelompok yang Mereka menghancurkan Perjanjian itu Kita balas Sesuai dengan Perlakuan mereka Tapi ada satu kelompok Yang ketiga ini Yang mereka Tampaknya di depan itu Manis gitu kan Bermuka Bermuka Sahabat gitu kan Seolah-olah mereka teman gitu Tapi kita punya bukti kuat Bahwa mereka ingin melakukan Pengkhianatan Maka bagaimana sikap kita Udah kita serahkan aja Seolah-olah Gak ada perjanjian Kita dengan mereka Tapi apakah boleh kita serang Enggak Gak boleh kita serang Kenapa Sampai kita tunggu Reaksi dari mereka Kalau mereka diam-diam aja Kita pun juga gak Gak menyerang Gak boleh langsung menyerang dulu Haram Gak boleh Wa qawluh dan firman Allah SWT Al-muttaqin Al-muttaqun Yang dimaksud dengan Orang-muttaqin Itu siapa Al-muttaqun Al-lazina humul Al-lazina takhadu Wiqayatan Min adabillah Bifi'li awamirihi Wasina binawahi Itu orang-orang bertakwa Mereka adalah orang-orang Yang menjadikan Wiqayatan Ada Wiqaya Ya Ada Penjagaan Min adabillah Mereka yang menjadikan Pemeliharaan dan penjagaan Dari adab Allah SWT Bagaimana cara penjagaan Dan pemeliharaan dari adab Allah Bifi'li awamirihi Dengan melakukan Segala perintah Allah Wajtina binawahi Dan menjauhi Segala larangan Allah Hada min ahsani Wa ajma'i Ma yuqalu Bita'rifi taqwa Ini merupakan Sebagus-bagus Dan selengkap-lengkapnya Apa yang dikatakan Tentang definisi taqwa Jadi Defini taqwa Sesederhana itu Kita menjadikan Wiqayatan Ada Ada benteng Ada penjagaan Ada semacam Perisai Ada perisai benteng Yang akan menjaga kita Dari adab Allah Dengan cara apa Kita melakukan Segala perintah Allah Menjauhi larangannya Dan ini Di dalam ayat ini Ada nama-nama Dan sifat-sifat yang Seperti yang sebelumnya Apa nama-nama Dan sifat-sifat Banyak Kalau dalam ayat ini Kalau kita lihat Dalam surah Atau ayat 12 ini Kalau kita lihat Nama disini Ada nama Allah Kemudian ada Sifatul Mahabbah Kemudian Kemudian juga Al-Muttaqin Ini sifat-sifat Apa namanya ini Sifat Allah Iaitu Mahabbah Mencintai siapa Mencintai orang-orang Bertaqwa Jadi ada Sifat Uluhiyah Yaitu nama Allah Berarti kan sifatnya Uluhiyah Kemudian ada Sifat Mahabbah Yaitu Secinta Yaitu cinta Allah Kepada siapa Kepada mereka-mereka Yang bertakwa Kepadanya Ayat yang keempat Ayat keempat ini Dalam rangka apa Dalam rangka untuk Menetapkan sifatul Mahabbah Karena kita kan Bicara sebelumnya Ini jauh sebelumnya Kita sudah sampaikan Tentang Dua Irodah Irodah Kauniyah Dan Irodah Shau'iyah Kan begitu Kalau Irodah Kauniyah Itu terkait Terkait dengan Masyiyah Sementara Irodah Syar'iyah Itu terkait dengan Mahabbah Ini Mahabbah Sudah kita sampaikan Di awal itu Seperti Semua Allah Mencintai orang-orang Bertobat Dan mencintai orang-orang Yang bersuci Ini ayat yang keempat Terdapat dalam Surah Al-Baqarah Ayat 222 Jadi ini sebenarnya Ayat yang keempat Menetapkan tentang Sifat Mahabbatun Mahabbah Lillahi Tabarakat Wata'ala Kita lanjutkan Ikhwati Billah A'azhani Allah Wa'iyyakum Jamiyan Para pemirsa Salam TV Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhwan Yang masih setia dan Terus ya Mengikuti Kajian kita Pada saat ini Al-Tawab Si'watun Mubalaghatun Minat Tawbah Itu merupakan Bentuk Bentuk yang bersangatan Dari kata-kata Tawbah Jadi Tawab Ini tentu Dari kata-kata Tawbah Tawbah Yaitu Tawbah Yaitu Taubatan Kan gitu ya Jadi Tawab Itu bentuk Mubalaghahnya Yang bersangatannya Gitu ya Yaitu Banyaknya Dia kembali Kepada Allah Istighfar Tawbah Kepada Allah Yang namanya Ta'at itu Adalah Tawbah itu Adalah Yang namanya Tawbah itu Dia kembali Kepada Allah Dari maksiat Kepada kata-kata Itu yang namanya Tawbah Orang bertawbah itu Adalah orang Yang berusaha Untuk mengembalikan Dirinya Dari ranah Maksiat Kepada ranah Kata-kata Dan tidak ada Yang memang selalu Manusia dalam Ranah kata-kata Kan tidak ada 24 jam itu Kita mungkin Ada dosa Dan ada kataatan Ada dosa Dan ada pahala Yang kita lakukan Tapi orang-orang Beriman selalu saja Dia berusaha Untuk Mendominankan Hidupnya Dalam kataatan Untuk mendominankan Untuk selalu Memperbanyak dirinya Dalam kataatan Daripada kemaksiatan Bukan berarti kita ini Bebas dari maksiat Tidak Tapi bukan berarti Kita selalu Terjenguk kemaksiat Tidak juga Kita selalu berusaha Untuk selalu Dalam real kataatan Tapi sekali-sekali Tergelincir Segera kita Untuk taubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kan terbuka selalu Sebesar apapun Kesalahan dan maksiatan Anda jangan pernah Putus asa Dari rahmat Allah Begitu juga Sebesar apapun Sebanyak apapun Ketakuan Anda Jangan pernah sombong Di hadapan Allah Karena boleh jadi Ketakuan itu Tidak ada gunanya Di hadapan Allah Allah jadikan Habak matura Ibaratkan debu yang Berterbangan Jadi jangan sampai kita Sombong Makanya kan Kalau kita lihat Rukun ibadah itu Kan ada tiga Ada al-hubu Rasa cinta Kemudian ada Al-khawfu roja Yaitu apa Rasa takut Dan rasa haram Rasa takut Itu akan membunuh Yang namanya Rasa sombong Sementara rasa Pengharapan itu Akan membunuh Yang namanya Putus asa Iya kan Jadi Apa namanya Dengan kita beribadah Dengan tiga rukun ini Yang dijelaskan dari para ulama Adalah Al-hubu Al-roja Kemudian al-khawfu Ini akan kita selalu Ibarat Kata para ulama Ibarat burung Yang selalu Dia ini Apa ya Yang selalu seimbang Gitu ya Tidak juga ini Tidak juga itu Ketika dia berdosa Dia selalu bertobat Ketika dia Melakukan ketaatan Dia tidak sombong Mengontrol dirinya Kenapa Karena Supaya tetap seimbang Tidak juga terlalu banyak maksiat Akhirnya dia putus asa Jadi tidak akan putus asa Karena dia tahu Ada pengharapan yang besar Dari rahmat Allah Dan dia Banyak ketaatannya pun Dia tidak akan sombong Karena dia tahu Kesombongan itu akan menghancurkan Amalannya Dan syarat taubat itu Ada lima kata Al-awal yang pertama Al-ikhlasu Lillahi ta'ala Ya Seorang itu Ikhlas kepada Allah Artinya niatnya Niat ikhlas Bahwa yang membawa dia Bahwa yang Menjadi pendorongnya Motifnya Dalam bertakwa itu Dalam bertobat itu adalah Ketakutan yang kepada Allah Dan mengharapkan pahalanya Dia takut kepada Allah Dan dia mengharapkan Pahala yang besar dari Allah Ini dia orang yang Taubat itu Jadi Taubat itu diawali dengan niat Karena kan Inna malamah Lu bin niat Segala amalan itu diawali dengan niat Dalam beri bukhari dan muslim Jadi tidak boleh kita ini Taubat itu tanpa niat Dan memang sewajarnya kan Kalau setiap kita beramal itu Diawali dengan niat kan Ini apalagi amal soleh Ketaubat ini sebenarnya Amalan Sepanjang umur Sepanjang hidup kita Kita selantiasa bertobat Kepada Allah Yang namanya kita manusia ini Tempatnya salah dan lupa lah kan Tiap hari kita salah Maka setiap hari pula Sejatinya kita bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi syaratnya ada lima Pertama Kita ikhlas melakukannya Bahwa memang yang mendorong kita Untuk bertobat itu adalah Karena kita takut kepada Allah Dan kita mengharapkan Pahala yang besar Yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah penyesalan Yang kedua adalah penyesalan Terhadap apa yang dilakukannya Dari perbuatan dosa Jadi Alikhlas betul Kemudian An-nadama Yaitu penyesalan An-nademu Ala fi'li ma' minadambi Yaitu Menyesal terhadap perbuatan Dari dosa-dosa yang dilakukan Wa'alamatudalika Dan tanda Orang itu menyesal Bahwa dia beri keinginan Untuk tidak kembali Kepada dosa itu Itu namanya orang menyesal Jadi Kalau orang menyesal itu Betul-betul dia memiliki keinginan Untuk dia tidak kembali lagi Tapi kalau dia memang Mau kembali lagi Karena mungkin gak ada kesempatan Sekarang ini Sekarang ini gak ada kesempatan Mungkin juga biaya gak ada Sehingga dia Tobat dulu lah Itu namanya gak bener Ini namanya penyesalannya Gak bener Penyesalan ini Ini bukan penyesalan yang totalitas Tapi separuh-separuh Penyesalan yang totalitas itu adalah Orang-orang yang bener-bener bagaimana Orang-orang yang bener-bener memang Gak ada keinginan dia untuk kembali Kalau kembali lagi-lagi mana Itu soal lain Yang penting keinginan di awal Gak ada Ya bisa jadi kan Dia terpengaruh Ada syaitan Ada apa Bisa jadi Tapi intinya di awal Dia sudah mempunyai tekad yang kuat Untuk tidak kembali kepada Apa namanya ini Dosanya itu Itu dia Anadam Asalis yang ketiga Berhenti total dari dosa Meninggalkannya Kalau itu dosa yang diharamkan Atau dia melakukannya Kalau itu adalah kewajiban Yang mungkin untuk dilakukannya Jadi Berhenti dari dosa ini Kalau itu masih dihentikan Kalau itu memang Perkara ketaatan yang tidak dilakukannya Segera lakukan Dia selama ini gak solat Udah cepat solat Contoh dia tobat waktu zuhur Ya udah Kerjakan aja Mungkin subuh sama Asar yang sebelum-sebelumnya Terkerjakan gak apa-apa Yang ada aja dulu Berarti kita dikerjakannya Zuhur Asar Maghrib dan Isya Jadi yang dulu-dulu itu bagaimana Bagaimana dengan solat subuh hari ini Dan solat-solat subuh sebelumnya Dan solat-solat selainnya Ya udah Banyak tobat aja kepada Allah Ya Yang ada ini di hadapan kita Kerjai semuanya Yang sudah berlalu Sudah banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iqla berhenti total Ya Kalau itu memang selama ini Tidak dilakukannya Tidak solat Dia kerjakan solat Kalau memang maksiat Tinggalkan Sehingga dia benar-benar menjadi Orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang bertobat Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tempaannya waktu kita Sudah berakhir Ikhwatibillah Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Kita akan ketemu lagi InsyaAllah wa ta'ala Pada pertemuan yang akan datang Pada kesempatan yang akan datang Intinya bahwa Kita sudah masuk Ayat yang keempat Tentang sifat mahabbah Bagi Allah Nanti kita akan Lengkapi penjelasannya Di Pertemuan yang akan datang Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Bagi saya pribadi Dan seluruh Para Pemirsa Salam TV Dimanapun Antun Antun dan berada Hadaw Sallahu wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh